Nah wawancara anda kepada TV Baren itu viral tuh Kak Novi, karena ada beberapa pernyataan anda yang dirasa mewakili publik Indonesia yang menonton gitu, tanggapan anda bagaimana Kak Novi? Alhamdulillah banget itu viral, jadi biar aku berharapnya sih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini dan bagaimana kabarnya? Oke buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat dan selalu diberi rezeki yang lancar Oke di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana viralnya seorang Kak Novi yang sempat diwawancarai di Bahrain Kak Novi ini adalah seorang supporter Indonesia yang kemarin secara langsung melihat pertandingan Indonesia versus Bahrain Dan Kak Novi ini ternyata sekarang menjadi viral Oke seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu Tawawancara supporter timnas yang bikin reporter Bahrain malu Yang pertama, pengecekan VAR yang tidak adil Dua, sepak bola Bahrain punya banyak uang tapi tidak punya kelas Tiga, timnas Bahrain kebanyakan drama Empat, wasit melindungi timnas Bahrain, apakah karena fulus? Riferi proteksi sesuatu, kamu tahu, player playing good Who is the referee? Puno, mami fulus Puno, fulus, fulus talk Today the match for me is not Because the last minute is supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR But when Indonesia make the goal, we can check Always check so detail, so detail But why when Bahrain, we don't check? Did Indonesia bet up than Bahrain? I think so, yes I think so, yes Bahrain have a lot of money But don't have a class Today the match for me is not Because the last minute is supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR But when Indonesia make the goal, we can check Always check so detail, so detail But why when Bahrain, we don't check? Did Indonesia bet up than Bahrain? I think so, yes Yes Bahrain have a lot of money But don't have a class Indonesia aja panas sekali begitu ya Kesal gitu, marah gitu Ketika melihat kita tampaknya kok dikerjain wasit Begitu apabila kemudian yang ada di sana Nah, Kanovi kan juga sebagai supporter di sana ya Ketika Kanovi melihat suasana setelah pertandingan itu seperti apa sih? Karena kan yang kita lihat itu yang di pertandingan Tapi yang di supporter itu seperti apa-apa Juga merasa kesal begitu Ada rasa pengen turun ke lapangan itu Untuk protes ke wasitnya, Kanovi? Suasananya tuh nggak bisa dijelasin Karena dari awal kita datang aja tuh Supporter kita diperlakukan tidak adil Mas harus lihat di beberapa video Jadi kita tuh udah happy banget Ternyata kita tuh ditempatin Ibaratnya kayak kandang ayam ya Jadi kita mau teriak sekencang apapun Itu akan susah untuk kedengeran Dan kita nggak bisa super langsung Karena tuh kayak gawang di sebelah sini Kita tuh jauh banget ditaruh di belakangnya It's not fair for me ya Terus pas sudah permainan selesai Malah kita sempat salah paham Karena kita pikir yang dikasih kartu merah itu adalah Coach scene Karena itu saking jauhnya Dan itu bener-bener nggak ada screen yang Apa kayak pada normalnya pertandingan Yang harusnya Jadi kita bisa tahu Kejadian apa Kita nggak bisa lihat apa-apa Nah wawancara Anda kepada TV Baren itu viral tuh Kak Novi Karena ada beberapa pernyataan Anda Yang dirasa mewakili publik Indonesia yang menonton Anggapan Anda bagaimana Kak Novi Alhamdulillah banget itu viral Jadi biar aku berharapnya sih Pemain dan wasitnya nonton langsung ya Karena itu bener-bener kejadian di lapangan Seperti itu Hal yang aneh 90 tambah 6 itu 96 Sejak kapan jadi 99? Tapi ceritanya kemudian dia bisa wawancara Kak Novi Itu gimana sih akhirnya? Jadi saat itu kita lagi panas banget Baru banget itu Semua supporter tuh lagi pada final Karena udah happy wah Udah akan selesai nih Terus tiba-tiba goal Kayak goalnya tuh mutlak Yang nggak bisa diganggu-gugat Bener-bener yang Hah? Pada bengong Tiba-tiba dia datang dengan mik Nggak ke aku aja sih Ke semua supporter Indonesia Jadi kayak Kesannya tuh lebih kayak agak ngeledek gitu Aku pertamanya jawab baik-baik Tapi mukanya dia tuh langsung yang kayak Kayak ngenyek gitu loh Yang gitu Yakin-yakin gitu kan Makanya langsung aku bilang It's not fair Pakai nanya Why not fair? Come on Pasti dia tahulah Oke Karena jawaban 90 tambah 6 itu Jadinya 99 itu tampaknya juga tidak masuk akal Begitu ya bagi publik Indonesia Sehingga mungkin kita yang menonton itu Jangan-jangan ada hal lain nih Kemudian yang berperan Sehingga kemudian akhirnya Bahrain diuntungkan Begitu Jangan-jangan itu ada uang bermain itu Di belakang pertandingan tersebut Apakah itu yang kemudian membuat Anda Berani begitu mengatakan bahwa Bahrain itu punya uang You got money Punya fulus gitu Tapi tidak punya kelas Itukah alasan Anda mengatakan itu Kepada Pewawancara asal Bahrain Kak Novi Betul sekali Dan dilihat histori pertandingan sebelum Bahrain itu gak cuma ngelakuin ini Ke timnas kita Tapi banyak sama Jepang aja mereka berani Apalagi sama kita Tapi respon ketika Anda mengatakan itu Kepada orang Bahrain asli itu Mereka bagaimana responnya? Mereka ketawa-ketawa Kayak Kayak gak ada Apa-apa Kayak bercanda gitu Malah yang kayak Ketawa gitu Aku bilang Kenapa-kenapa Kamu gak malu Emang aku bilang Pas udah off camera Terus dia jawab No, no, no Yang penting kita menang dua-dua Terus aku bilang Yakin dua-dua Harusnya sih dua-satu ya Sebenernya kayaknya dua-satu poinnya Oh jadi mereka juga mengakui ya Bahwa sebetulnya Mereka itu diuntungkan oleh wasit Begitu ya Konofi ya Exactly Bener Mereka tuh kayak happy banget Terus bener-bener Happy banget Sampai kita keluar dari lapangan Setelah pertandingan itu Banyak warga lokal tuh yang Dua-dua ya Dua-dua ya Pulang aja ya Jangan dateng Jadi mereka tuh Tau banget kalau wasit Pasti menguntungkan mereka Nah wancaranya Kanofi dengan mereka ini Ditayangkan tidak Di TV Bahrain itu Ya Kayaknya itu tayangan Ditayangkan Terus dimasukkan ke Highlight Instagram Tapi sepertinya Sudah dihapus Karena Kekuatan netizen Indonesia ya Yang langsung Banyak tag Berbagai pihak Kayaknya langsung Dihapus sama mereka Kayaknya langsung Dihapus sama mereka Dihapus sama mereka Kekuatan netizen Indonesia ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Demikian videonya bagaimana menurut teman-teman Silahkan teman-teman bisa berkomentar Dan jangan lupa like subscribe channel ini Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh